Pemohonan perselisian hasil pemilihan Bupati Halmahera Timur tahun 2020 yang diajukan oleh pasangan calon nomor 1, Taib Jalaludin, dan Noverius Bulango tidak dapat diterima. Putusan nomor 26 garis biring phpu.bubstrip19romawi garis biring 2021 dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi 8 hakim konstitusi lainnya pada Senin 15 Februari 2021. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh hakim konstitusi Waidudin Adams, makamah menyatakan pengajuan permohonan-pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya pasangan calon nomor 1, Taib Jalaludin, dan Noverius Bulango mendalilkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 2, Ubaid Yaakub, dan Anjas Tahir selaku pihak terkait. Pelanggaran tersebut ini ada politik uang yang dilakukan oleh pihak terkait secara masif di 10 kecamatan, dan telah dilaporkan ke Panwas Kabupaten, serta keterlibatan ASN dan pencetakan KTP elektronik secara masif pada 3 hari menjelang pencoblosan. Pemohon juga mendalilkan pelanggaran mengenai surat pemberhentian Ubaid Yaakub atau calon bupati pasangan calon nomor 2, yang belum ada sama sekali saat mencalonkan diri sebagai bupati Kabupaten Halmahera Timur. Panjaya Rawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan. Panjaya Rawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan.